Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bareng cakra di tutorial makelar edan Oke Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin guys Oke saudaraku Kali ini kita akan membahas tutorial cara pengecekan buffer ya Cara pengecekan buffer untuk tipi plasma LG Serinya 42PA 4500 Atau juga 42PN 4500 ya Gimana step-stepnya untuk mengetahui IC buffer mana yang bermasalah Tetap disini aja di tutorial makelar edan bersama cakra Oke kembali di tutorial makelar edan bersama cakra guys ya Oke Di depan kita ini ada contoh ya Untuk buffer yang akan kita cek Di antara 8 IC buffer ini IC mana yang bermasalah guys ya Oke Ini punya plasma LG seri 42PA 4500 Atau sama juga 42PN 4500 ya Oke sama persis bentuknya dan bisa saling menggantikan guys Oke Dia menggunakan IC buffer ya Punya panasonic IC buffernya serinya AN16538A ya Sekali lagi dia menggunakan IC buffer Dari merek panasonic ya AN16538A guys ya Oke Step-stepnya sebelum kita melakukan pengukuran Sediakan dulu untuk multi tester yang manual aja guys ya Oke Untuk multi tester manual Anda bisa menggunakan buzzer atau juga di kali satu ya Tapi sebaiknya Anda menggunakan buzzer Karena Kalau ada terjadi kongselet di IC Atau di jalur yang kongselet Nanti bisa Menunjukkan Dengan Berbunyi guys ya Oke Contohnya seperti ini kita menggunakan buzzer Oke Oke begitu tandanya dia shot ya guys ya Oke tahap pertamanya begini guys ya Oke disini Ada jalur positif ya Terus negatif ya Untuk Out dari Yman menuju ke input dari IC buffer ya Oke Kita cek disini guys ya Biasanya kalau untuk positif ini Kita Ukur ya Oke ini Oke ya Ini untuk groundnya Ya Groundnya aman aja Ini positifnya disini guys Yang di pin 3 sama Ini pin 3 sama 4 ini ya Oke ini jalur yang positif Oke Oke Kita bolak balik guys ya Sama groundnya Nah itu ditandakan Nah itu ditandakan Bahwa Untuk buffer ini Bermasalah atau shot ya Untuk IC nya guys Kita bolak balik ya Oke ini shot guys ya Terus untuk fruit Positif dan negatif Kita bolak balik ya Nah untuk langkah keduanya begini guys Ini ada soket-soket ya Ini terdiri dari 6 soket ya Walaupun IC nya menggunakan 8 IC Disini ada 6 pin ya 6 soket Yang digunakan untuk jenis 42PN Atau 42PA 4500 ya Untuk fruit Positifnya Untuk fruit merahnya Nah anda Taruh disini guys ya Oke Terus Kalian ukur satu persatu Dari soket pertama Sampai soket terakhir ya Oke Nah ini Bisa ditandakan Dia shot guys ya Oke Kalau tandanya Tidak shot Disini pasti Fruit untuk negatifnya ini Untuk kalibrasi nya Tidak akan Naik ya Atau Bisa dikatakan Dia 0 aja guys ya Ini kalibrasi nya Oke Nah ini kita Kita cek semua ya Itu ada Bunyi ya Untuk buffernya Oke Oke setelah kita cek Ternyata Shot semua guys ya Tapi Setidaknya Dari pengalaman Tidak semua IC ini bermasalah guys ya Karena dia sistemnya seri Jadi kalau ada Satu yang bermasalah Pasti yang lain Ikut shot juga Kalau diukur ya Oke sebelum kita lanjut Oke Bantu Support channel kami dulu Dengan Like Comment Share Dan subscribe ya Karena Subscribe itu gratis Agar kalian Tidak ketinggalan Tutorial Tutorial Berikutnya guys Tentunya Di channel Tutorial Makelar Ejian ya Oke Di bawah sini Kita lihat Ini ada 8 IC ya Ini ada pin-pinnya Ini pin negatifnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Dia menggunakan 8 IC guys ya Oke Disini ada jalur Positifnya guys ya Oke yang ditandai Dengan Ada titik test point Ini JP ya Oke Cara yang mudah Untuk mengetahui Bisa juga Dengan cara Begini guys ya Oke nanti kita akan Cut ini guys Nah ini ada IC pertama IC kedua ya Ini IC ketiga IC keempat Nanti kita akan Mengcut Untuk jalur-jalurnya Kita bagi Menjadi Empat bagian ya Oke Anda bisa Mengcut disini Atau juga disini guys ya Juga Untuk IC Ketiga dan keempat Begitu juga Seterusnya sampai Kita menemukan IC mana Yang bermasalah Atau shot guys ya Oke sebagai contoh Kita akan cut dulu Untuk Jalur yang paling bawah ya Oke dua IC yang Pertama dari bawah Oke kita akan Cut disini Untuk jalur positifnya Terus kita coba ukur Sampai Kita ketemu IC mana Yang bermasalah ya Oke langsung kita Tahap Pemotongan Dari jalur guys ya Oke disini Kita potong aja Disini guys Jadi memudahkan aja Bisa Anda potong Disini juga Atau disini guys ya Oke Kita potong aja Disini Hati-hati Menggunakan cutter ya Ya usahakan Untuk pemotongan itu Posisi cutter itu Agak miring ya guys ya Nah jadi Dia terkelupas begini ya Oke ya Ini sudah kita potong Ini untuk IC pertama dan IC kedua ya Oke kita potong dulu Terus kita ukur Apakah masih short atau tidak ya Oke setelah kita potong guys ya Untuk jalurnya Untuk IC pertama dan kedua Begitu juga untuk yang lain Sampai ditemukan IC mana yang bermasalah guys ya Gitu tahapnya ya Kita akan Coba ukur Disini groundnya Untuk pinnya ini Terus disini ada pin Titik ya disini Ya Ini untuk positifnya Untuk positifnya Ya Oke Kita akan ukur Apakah Normal atau short ya Nah Oke Dua juga ya Nah short guys ya Jadi kita bolak-balik Untuk cropnya Negatif sama Positif Tuh Nah kita buktikan Untuk keatasnya Apa memang masih Ada yang short atau tidak ya Oke Kita ukur disini Untuk pinnya Ya Oke Tidak ya Ini guys ya Ini kalibrasinya Sudah sampai mentok ya Oke Tuh Kita bolak-balik Nah ini Ini tidak guys ya Jadi kalau kita bolak-balik Ini ya Oke Ini tidak ya Nah berarti Nah berarti Untuk jalur yang keatas itu Bisa dipastikan Aman ya Jadi Jalur yang IC di bawah ini Kita buktikan Disitu tidak short Disini short ya Oke Negatif Ini positifnya Oke Short ya Mentok ini ya Untuk Kalibrasinya Terus kita balik Proofnya Negatif Di positif Positif Di negatif ya Nah Sama guys ya Nah Jadi bisa Dipastikan Untuk Salah satu Atau dua IC ini Bermasalah ya Oke Kita akan buktikan Kita ukur Dari atas ya Oke Oke Disini Proof Positifnya ya Ini untuk Proof positifnya disini Untuk proof merah Oke Kita ukur Dari pin atas ya Oke Kita ukur Dari pin atas Ini Apakah masih short Nah guys ya Tadi yang pertama Itu kita ukur Ini short guys ya Ini untuk Kalibrasinya Naik ya Ini Socket yang ketiga Aman Socket yang keempat Juga aman ya Oke Berarti dua soket ini Bermasalah ya Diikuti dengan Disini ada Dua IC ya Kita buktikan Apakah memang Dari soket ini Bisa diukur Untuk mengetahui Bermasalah itu Tidaknya Atau masih short ya Oke Kita ukur disini Ini ya Untuk Proofnya Kita pasang lagi Disini kita ukur Pinnya pelan-pelan Nah itu guys Ya Itu ya Ditunjukkan dengan Kalibrasi Naik ya Oke Nah kita buktikan Satunya lagi Oke Jadi kita balik Sekarang Untuk Proof yang Negatifnya Yang hitamnya Disini Terus merahnya Disini ya Oke ya Nah jadi Untuk bolak-balik Guys ya Dia short ya Guys ya Nah jadi Sudah diketahui Bahwa Kedua IC ini Yang bermasalah Guys ya Setelah Kita Tahu ya Dua IC ini Bermasalah Guys ya Tidaknya Seandainya Hanya satu Bermasalah Langkah baiknya Anda Langsung Mengganti Kedua IC ini Dengan seri AN16538A Anda bisa Membeli Secara online Banyak dijual Di pasaran Sedikit tutorial Cara pengecekan Buffer 42PA Atau PN 4500LG Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semua Sampai jumpa Di tutorial Berikutnya Tentunya Masih barang Cakra Di tutorial Maklar Etienne Oke Sudaraku Jangan lupa Subscribe Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh